2 rial, ada 4 rial, ada 5 rial, ada 10 rial Masya Allah, seporel, satunya, satunya seporel Masya, sama ayem, sama ayid Iya, terima kasih Ini dia bisa bahasa Indonesia ternyata Nanti dikasih kepada semua orang Ini yang ngasihnya Masya Allah Ini anak kecil yang ngasihnya Sudah habis nanti akan diberikan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Asra Sama Inu Barmasi Sekarang seputar Masyidul Haram Di video kali ini saya mau melihatkan kepada teman-teman Hotel-hotel yang ada di lokasi Mispalah Oke teman-teman ikuti terus video saya Jangan lupa dukung like, komen, dan subscribe Dan ini saya ada di pintu Di depan pintu nomor 88 Ini nomor pintu 88 Dan biasa pintu Maling Pahat Sekarang sesudah Salat Asar seperti ini Di malam sore ya Malam Jumat Masya Allah Dan saya akan melihatkan hotel-hotel ke jalur Mispalah Ini jalur Mispalah Dan hotel ini Hotel Millennium Dan ini hotel Torjam ya Nah teman-teman Restoran Restoran Indonesia di lantai ini ya Restoran Indonesia Di P3 Jadi bisa melihat dari sana Oke Kita akan lanjut ke jalur Mispalah Nah ini Suasananya Seperti apa ya Sampai di sana Masya Allah Kabarok Allah Di sore hari ini Lumayan Banyak Terajamah Karena ini malam Jumat Dan saya Sebelum menunggu Salat Maghrib Karena Waktu Maghrib itu masih 50 menit Kurang lebih ya Saya akan main dulu Ke jalur Mispalah Atau ke lokasi Hotel-hotel yang ada di Mispalah Dan disini nih teman-teman Banyak sekali Jamaah yang ngasih sodako Atau orang-orang yang punya uang Akan membeli makanan ya Ketempat Makanan Terus akan dibagikan ke jamaah Masya Allah Kabarok Allah Seperti ini Jadi disini itu Sodako sangat ringan Itu di depan Yang masih sodakohnya ya Masya Allah Ini Kayanya Yang masih sodakoh Dan akan dibelikan ke Namanya itu Apa Sandos ya Dan isinya ada Daging Ada ayam Satunya itu Tiga real Dan satu Asir minuman Dua real Jadi satunya itu Satu orang Harganya Lima real ya Segini banyaknya Masya Allah Dan Masih banyak lagi Ke sebelah sana Masih banyak lagi Ke sebelah sana Dan kita lihat Ke depan ya Insya Allah Tuh Masya Allah Keberapa Kita lihat Seperti apa Cara pembagiannya Nah Berarti Sebelah sana dulu Nah Para jamaah yang punya uang Akan beli Kesini nih Akan beli Kesini Nanti Dikasihkan ke Para jamaah Jadi Satu Minuman Satu Makanan Supron Wahid Wahid kam Wahid Ada Satu 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 Sama Ayam Sama Ayit Ya terima kasih Ini bisa bahasa Indonesia ternyata Tuh ya Nanti dikasih Pada Semua orang Ini yang Ngasihnya Masya Allah Ini Anak kecil Yang ngasihnya Sudah habis Nanti akan Karena disini Banyak sekali Setiap Sehabis Sholat Lima waktu itu Pasti ada saja Yang namanya Bagi-bagi Makanan Nah ini Ada Rebutan Makanan lagi Masya Allah Nah di depan Masih menunggu Para perempuan Menunggu Pembagian Sudah Sebelah sana Ada Pembelian Kartu Perdana Ya Ada Beli Emas Masya Allah Tabarakallah Masya Allah Ternyata Disini Masih banyak Masih banyak Yang membagikan Makanan Ya Karena Di pinggiran Pinggiran Atau di bawah Hotel ini Semuanya Makanan Nah ini Hotel Pertama Saya mau masuk Ke jalur sana Ini hotel Elapinda Hotel Elapinda Nah saya Tadi dikasih Kartu Jadi Ada yang 2 real Ada yang 4 real Ada yang 5 real Ada yang 10 real Mekah Ini nomor HP nya Jadi kita bisa Pesen dulu Oke kita Teruskan Disini Di sebelah kiri Ada hotel Swiss Almacom Nah seperti Ini ya Teman teman Mohon maaf Saya Kasih Taukan lagi Dan teman teman Perlu tahu Juga Ini kalau di Malam Jumat 30 menit Lagi ke Azan Ini sudah Ditutup Untuk masuk Ke Masjid Al-Haram Dan akan Dialihkan Ke Masjid Abdullah Itu akan Dialihkan Ke Masjid Abdullah Di sini Tidak ada Jalan Untuk Ke Sebelah Sana Jadi Kita Harus Muter Dulu Ke Sini Nanti Yang dari Mispalah Itu Yang dari Mispalah Dari sana Akan Dialihkan Ke Masjid Abdullah Karena ini Di malam Jumat Ini Jembatan Dua Nanti Akan Dioperasikan Ini Di tahun Ini Mungkin Kalau sudah Selesai Sudah Selesai Stasiun Kereta Nanti Para jemaah Dari Stasiun Kereta Akan Dibawa Kesini Ini Pas Di belakang Hotel Tourjam Para jemaah Yang Mau Menuju Ke Masjid Haram Nah Akan Dialihkan Kesana Nah Ini Hotel Sebelah Kanan Hotel Baru Dan Belum Dikasih Nama Nah Teman Teman Kalau Di Bulan Puasa Yang Salat Tarawe Itu Disini Banyak Sekali Yang Salat Tarawe Sampai Ke Ujung Hotel Sana Yang Salat Tarawe Itu Penuh Pokoknya Di Jalan Jalan Disini Kalau Di Bulan Puasa Seperti Di Kelantaran Masjid Haram Banyak Yang Buka Bersama Disini Dan Ini Saung Saung Kecil Untuk Meringankan Para Jemaah Dari Trik Matahari Biasanya Kalau Tidak Banyak Jemaah Disini Burung Burung Merpati Sangat Banyak Terima Tidak Minut Nah Ini Sayang Tempat Sekali Ada Di Belakang Hotel Tower Jam nih belakangnya seperti ini ini dari mana-mana kelihatan dari mana-mana di daerah Mekah di kota Mekah kelihatan sampai ke Tan Im itu 20 berapa 20 kilo ya kalau gak salah ke Tan Im dan ini Hotel Millennium kalau dilihat dari belakang seperti ini dan ini hotel-hotel baru mungkin ini tahun berapa ini beresnya oke saya lanjut terus akan berusaha memberi info seputaran Masjid Al-Haram untuk teman-teman dan untuk jamaah yang pernah umrohan mengingat kembali tempat-tempat sewaktu nginepnya di Hotel Mispalah ya dan semoga bisa kesini lagi ada rezekinya bisa ke Masjid Al-Haram melaksanakan umroh atau haji nah ini ada hotel Sultan dan ada hotel Betul 5 ya ada hotel Betul 5 saya pernah disini kerja kerja sempingan di hotel 2 ini dan juga ada Olayan Plaza disini juga ada Al-Olayan Olayan Plaza yang sana itu ada Arezfalah yang sana ada hotel Arezfalah sebenarnya saya sudah memediakan cuma kurang bagus ya karena di malam hari dan sekarang saya di siang hari sore-ore setelah melaksanakan Salat Asher ini hotel Arezfalah ini lumayan oh pokoknya yang ini nih yang ini hotel Arezfalah karena ini ada dua ya ada dua hotel yang satunya itu apa namanya itu ya saya lihat dulu oh yang satunya enggak ada namanya yang tinggi ini ditutup ya dan disana ada Sarawat hotel dan juga ada juga Sarawat Sam jadi ada pokoknya dua itu ada Sarawat ada Sarawat di apa ada Sarawat Sawarat Syam dan juga ada Al Jariah enggak kelihatan pokoknya kesana masih banyak lagi dari sini kelihatannya hotel Elap Masair hotel Elap Masair hotel Makarin disana hotel Rayana disana saya kalau mau pulang mau kerja disana parkirannya Allah Oke teman-teman mungkin sampai disini saja video kali ini apabila ada salah terucap dari saya mohon maaf dan jangan lupa dukung channel saya like, komen, dan subscribe dan follow juga Instagram saya silahkan yang ada dipertanyakan silahkan DM ke Instagram saya dan saya doakan dari Mekatul Mekaroma semoga semuanya bisa melaksanakan menjadi nomor salam dari saya dari Mekatul Mekaroma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa